Intro Malam tahun baru 2024 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pada minggu malam, sajikan sebuah pertunjukan yang menjahuan Tepat sebelum pergantian tahun, ada pertunjukan drone light show yang memukau mata Sekitar 500 drone digunakan dan dipertunjukan memukau para warga Drone light show menjelma menjadi beberapa bentuk yang menarik Seperti gatot kaca hingga burung Garuda Drone light show juga turut serta dalam hitung mundur pergantian tahun 2023 ke 2024 Bukan kali perdana Drone light show hadir pertama kali saat gelaran ASEAN Games 2018 Drone light show dengan konfigurasi atlet pemegang obor, Garuda hingga bendera merah putih pun dipamerkan Pertunjukan selama 5 menit dan memukau perhatian penonton 300 shooting star drone digunakan Ini merupakan drone quadcopter yang dilengkapi lampu LED aneka warna Serta GPS yang dikendalikan dari jarak jauh Membentuk konfigurasi berbeda dengan dilengkapi aneka warna lampu Pertama kalinya tarian drone dan membuat terbelalak dunia adalah pada 2015 silam di Jerman Untuk setiap pertunjukan ada ahli pemprograman teknisi dan animator di belakangnya Sebelumnya mereka akan merancang tarian itu kepada komputer Mereka juga akan mengunggah pola tarian yang akan diikuti drone-drone itu ke dalam komputer master Setiap pesawatnya memiliki teknologi autopilot sehingga tak diperlukan satu orang pengendali untuk setiap pesawat Bahkan untuk tarian 300 drone hanya ada dua pengendali dan satu orang sebagai cadangan Ketiga figur utama berhalangan Sang pengendali pun hanya mengoperasikan ratusan drone itu lewat satu komputer master Namun pertunjukan cantik ini bukan tanpa kendala Masalah perizinan juga cuaca atau kondisi alam Bisa menghalangi pertunjukan tarian drone Drone-drone sebenarnya bisa tahan hujan rintik dan angin ringan dengan kecepatan hingga 8 meter per detik Namun terkadang kondisi cuaca membuat GPS drone kehilangan sinyal Rifki Rizky Anshori melaporkan untuk NET